sempat menangis minta diajarkan mengaji, Larissa Chow diacuhkan oleh Alvin Faiz perceraian Larissa Chow dan Alvin Faiz memang berbuntut panjang dari anggapan bahwa Alvin Faiz selingkuh hingga nafkah untuk anaknya Yusuf yang tak terpenuhi ada pula gosip miring saat Alvin Faiz diketahui tak mengajarkan Larissa Chow mengaji padahal Larissa Chow sendiri memutuskan mu'alaf sebelum dimikahi Alvin Faiz Hani Kristanto, sahabat Larissa Chow membongkar tabiat asli Alvin Faiz selama menjadi suami nyatanya terkenal pendakwah tak berarti Alvin Faiz menjalankan tugasnya sebagai suami dia menyebut jika Alvin Faiz tak pernah mengajari mengaji Larissa padahal mereka tinggal di lingkungan yang sangat agamis Hani menyebut jika Larissa Chow memilih menutup aib suami yang tak membimbingnya dalam ajaran Islam sebagai seorang menantu pendakwah, Larissa Chow disebut tak bisa membaca Al-Quran dengan lancar tak hanya itu saja, Hani Kristanto menyebut jika Larissa tak bisa membaca huruf hija'ia dengan baik Hani semakin merasa miris ketika mengetahui Larissa sempat nangis-nangis hanya untuk diiringi mengaji kelakuan Alvin dinilai tidak pantas Hani merasa jika seorang mu'alaf harusnya dibimbing dengan baik pengakuan Larissa Chow tidak pernah, bahkan dia nangis-nangis minta diiringi mengaji pun belum kata Hani seorang masuk Islam harus dibimbing dan dibina bukan bahan aja yang dipamerkan tanggung jawab kita berat, ujannya menambahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati